Lalu bagaimana kondisi terkini harus balik di jalur selatan? Kita segera bergabung bersama rekan-rekan kami. Ada Dewi Leba di jalur Gentong, Tasik Malaya dan juga Clarissa Aradia di jalur Nagrek, Jawa Barat. Kita terlebih dulu ke jalur Gentong. Ada Dewi Leba di sana. Dewi, apakah masih terjadi kepadatan di jalur Gentong saat ini? Dewi. Befandi dan Syafa, 4 hari usai Hari Raya Idul Fitri, 1440 Hijriah. Kondisi harus balik saat ini, yakni bersituasi lalu lintas di tanjakan Gentong, Tasik Malaya, Jawa Barat. Masih dipanati oleh kendaraan yang melintas di kawasan tanjakan Gentong ini yang memang saat ini masih menyebabkan kemahacatan hingga 10 km. Dan bisa anda saksikan juga di belakang saya ini kendaraan yang melintas di sini baik itu kendaraan pribadi seperti mobil dan motor dan juga kendaraan umumnya seperti bus-bus besar yang memang memilih melewati kawasan jalur selatan dari wilayah Jawa Barat ini sebagai arus balik mereka mengarah ke Jakarta. Di mana kendaraan yang melintas ini yakni kendaraan dari arah Garut yang hendak mengarah ke wilayah Bandung dan juga wilayah Jakarta. Namun guna mengurai kepadatan kendaraan di kawasan tanjakan Gentong ini juga sejumlah aparat kepolisian dari Polres Tasik Malaya Kota sempat memperlakukan one way beberapa menit yang lalu untuk mengurai kemacatan di sini yakni dengan memberhentikan sementara kendaraan dari jalur Malangbong ke arah Tasik Malaya. Dan saat ini juga pemirsa di mana dampak dari maksud kami menyebabkan dampak kemacatan ini yakni disebabkan oleh jalur ruas, jalur yang sempit di kawasan tanjakan Gentong dan juga kendaraan yang ramai melintas di kawasan jalur selatan ini untuk mengarah ke wilayah Bandung dan Jakarta menjadi salah satu penyebab kemacatan dan kepadatan kendaraan di wilayah tanjakan Gentong. Sementara itu juga nantinya sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti juga akan kembali diberlakukannya one way untuk atau satu jalur, bukannya satu jalur untuk mengurai kemacatan di sini. Dan saat ini juga antrian kendaraan masih terus memadati kawasan tanjakan Gentong dan diperkirakan puncak arus balik berlaku berlangsung hingga malam hari nanti. Ya, Fandi dan Syafa. Baik, terima kasih Dewi Lebal. Selanjutnya kita menuju jalur Nagrek ada Klarisa. Bagaimana situasi arus balik di jalur Nagrek saat ini, Klarisa? Baik, Fandi dan Syafa baru saja usai pihak kepolisian menerapkan sistem satu arah sehingga saat ini arus lo lintas di jalur selatan Nagrek sudah kembali lancar ataupun normal. Sepanjang hari ini, pihak kepolisian telah menerapkan sistem tersebut di jalur selatan Nagrek sebanyak dua kali yakni pada pukul 11.00 hingga pukul 12.00 dan pada pukul 14.00 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Pembelakuan sistem tersebut dilakukan karena sudah melihat kepadatan arus lo lintas di arus balik tahun 2019 ini. Kepadatan sudah mulai nampak di sejumlah titik antaranya adalah di Pasar Limbangan. Untuk ekor kepadatannya pun sudah mencapai kawasan Gentong Tasikmalaya atau lebih dari 40 km. Sehingga para pemudik dengan tujuan Bandung dan juga Jakarta pun terjebak kemacetan hingga lebih dari 6 jam untuk menuju ke kawasan Nagrek ataupun juga sekitarnya. Pihak dari kepolisian pun juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan sejumlah rute alternatif adalah Cikijing untuk menuju kawasan Cipali dan juga kawasan Singapana untuk mencapai ke Garut Kota. Dari kawasan Garut Kota untuk mencapai ke kawasan Bandung pun juga para pemudik bisa menggunakan lajur alternatif yakni jalur-jalur Cijapati. Sementara itu juga adanya kepadatan arus kendaraan bukan hanya akibat arus balik saja namun juga dikarenakan sudah dimulainya aktivitas di sejumlah pasar tradisional dan juga hal ini diakibatkan terdapatnya penyempitan jalur. Mengingat jalur selatan ini memiliki jalur yang sempit yakni penyempitan dari 4 lajur menjadi hanya 1 lajur saja. Sehingga mengingat sempitnya jalur selatan ini maka pihak pemudik dihimbau untuk berhati-hati dan menjaga jarak kendaraan Anda. Sementara itu juga selain di jalur limbangan ini pihak dari kepolisian sempat menerapkan sistem satu arah pula di pasar Kadungora. Pemberlakuan sistem tersebut dilakukan pada pukul 10.00 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Para pemudik yang akan melaksanakan arus balik ke arah Jakarta maupun Bandung perlu muas padai sejumlah titik simpul kemacetan antara lain adalah di kawasan Gentong, Tasik, Malaya, Malang, Bong kemudian juga ada Lewo dan juga Limbangan serta di pasar Kadungora dikarenakan terdapat penyempitan jalur dan juga terdapat aktivitas pasar tumpah. Contoh kepadatan arus lintas tidak hanya terjadi di sejumlah ruas jalur saja namun juga di sejumlah res area ataupun juga posko peristirahatan dikarenakan para pemudik yang sudah mulai kelelahan dan tidak ingin memaksakan diri untuk terus bergerak menuju Bandung ataupun Jakarta. Bagi para pemudik yang kelelahan jangan memaksakan diri Anda dan gunakanlah posko-posko peristirahatan yang telah tersedia karena di setiap posko peristirahatan pun juga dekat dengan sejumlah fasilitas penunjang antara adalah SPBU, tolet umum, musola, tempat makan, dan juga tempat rekreasi ataupun juga wahana permainan bagi anak-anak Anda. Syafa Fandi Terima kasih Kelarisa Radia melaporkan langsung dari situasi arus balik lebaran di Jalur Nagrek, Jawa Barat. Selain konsentrasi ini Syafa, ini juga hari sudah mulai gelap jadi konsentrasi untuk mengemudi di malam hari harus lebih berhati-hati lagi. terima kasih telah menonton!